Intro Rindu Ka'bah, Lulu Tobing unggah foto saat umroh Aktris Lulu Tobing baru saja menyelesaikan ibadah umrohnya Akan tetapi dirinya tampak langsung rindu dengan Ka'bah Setelah selesai menjalankan ibadahnya sejak 19 Maret 2022 lalu Hal itu terlihat dalam unggahan terbarunya di akun Instagram Dalam unggahannya, istri dari Bani Mulia ini terlihat mengunggah foto dirinya saat tengah berdiri di depan Ka'bah Tak ada satupun kata yang ia tuliskan usai mengunggah fotonya di depan Ka'bah Hanya menyertakan emoji tiga buah hati berwarna putih untuk menggambarkan perasaannya saat berada di tanah suci Sementara itu melalui akun Instagram story-nya, wanita 44 tahun ini sempat mengutip tulisan seseorang terkait hakikat Islam Ia tampaknya sangat setuju bahwa Islam merupakan rumah bagi siapa saja yang merasakan kehampaan pada jiwa Islam tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang soleh Bagi yang berdoa, berpuasa, dan berdonasi Bagi mereka yang secara lahiriah mematuhi seperti apa seharusnya seorang Muslim Tapi juga kepada mereka yang rusak, untuk pendosa, untuk para peminum, dan mereka yang tersesat jalan Bunyi tulisan tersebut Jangan jadikan agama ini terasing bagi mereka yang merasa benar sendiri Padahal sebenarnya Islam merupakan rumah terbuka bagi siapa saja yang ingin menemukan diri mereka sendiri dan Tuhan Tulisan yang diunggah Lulu untuk mewakili keputusannya memeluk Islam Sebagaimana diketahui, bintang film tersanjung The Movie ini memutuskan untuk masuk Islam pada 2006 silam Saat dirinya hendak menikah dengan suami pertamanya, Dani Rukmana Akan tetapi Lulu tampaknya baru benar-benar mempelajari tentang Islam setelah dirinya menikah dengan Bani M. Mulia Pada Maret 2020 lalu Hal tersebut terlihat dari dirinya yang sempat mengunggah foto saat belajar sholat Bahkan ada beberapa kertas yang ditempelkannya di lantai untuk memudahkan dirinya membaca sekaligus menghafal bacaan sholat